Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan berlengkap boba sosis, wortel, brokoli, daun bawang, bawang merah, bawang bombay, garam dan juga penyedap rasa kaldu jamur saya makanya atau kaldu sapi ataupun kaldu ayam juga bisa Nah semua pohon-pohon itu saya potong kecil-kecil Wortel, sosis dan juga bawang bombay saya potong dadu Yang lainnya saya iris tipis-tipis Nah selanjutnya untuk khusus untuk wortel ini karena sulit untuk matang maka saya akan merebusnya terlebih dahulu Namun saya merebusnya hanya sekitar 3 menit saja agar tidak terlalu matang Nah sambil menunggu wortelnya matang saya akan memecahkan telur yang saya gunakan 3 butir Kalian boleh juga menambahkan jumlah telurnya sesuai dengan selera masing-masing boleh lebih banyak ataupun lebih sedikit Tapi menurut saya 3 butir ini cukup pas porsinya Oke ini kita pecahkan 3 Setelah itu kita kocok lepas Agar tercampur dengan baik Nah jika adonannya atau telurnya sudah tercampur maka saya tambahkan bawang bombay dan juga irisan bawang merah Nah saya masukkan setelah itu sosis daun bawang dan juga brokoli juga saya masukkan Saya aduk lagi Nah untuk rasanya saya menambahkan setengah sendok teh garam dan juga setengah sendok teh kaldu jamur Nah yang ini wortel yang saya rebus tadi Ini sudah matang saya tiriskan dan juga saya campurkan ke dalam kocokan telur yang tadi Kita aduk semuanya jadi satu Agar bumbunya tercampur rata Tidak usah lama-lama mengaduknya Nah sekarang saya mulai ke proses pengorengan Saya panaskan minyak goreng tidak usah banyak-banyak mungkin sekitar 3 sendok makan saja Oke kita menunggu sampai pannya panas Setelah itu saya akan menuangkan adonan kocokan telur ini sedikit demi sedikit saja ya Jadi kita perlahan saya tuangkan sedikit dulu Oke ini sudah Nah saya tunggu sampai setengah matang sebelum saya menggulungnya Oke sekarang saya mulai menggulungnya mungkin agak susah di awal-awalnya Nah bentuknya itu belum terlalu bagus tapi nanti lama-lama juga bagus Ini saya tambahkan lagi sisa kocokan telur tadi bersama sayurannya Oke Jadi apinya kecil atau sedang saja Agar telur ini matang dengan baik Tapi juga tidak mentah dalamnya Jadi apinya api kecil ataupun api sedang saja Saya gulung terus Jadi kita menunggu sampai setengah matang dulu baru setelah itu kita gulung Ya saya tambahkan lagi adonannya Ini untuk menggulung telur ini Kita memerlukan dua alat ya yang saya gunakan Sodet yang untuk membaliknya dan juga Bantuan garpu yang tadi saya gunakan untuk mengocok telur Jadi dua alat ini bersama-sama kita gunakan untuk menggulung Adonan telurnya Nah ini adonannya sudah habis Jadi tinggal terakhir yang kita gulung Sampai nanti menunggu Agar seluruhnya matang ya Kita goreng sebentar sambil kita tekan-tekan Dan juga kita balik sisi sebaliknya Atau juga bisa juga goreng bagian sisi kanan dan kirinya juga bisa Barangkali jika mentah Sebenarnya sih kalau telur cepat matangnya ya Jadi dalamnya mentah pun nanti kalau pas sudah tidak panas nanti juga matang Goreng sampai kecoklatan Nah ini sudah matang Saya angkat dan saya letakkan di plate Selanjutnya kita potong-potong Besar kecilnya sesuai dengan keinginan Ini untuk anak saya jadi Saya cukup yang kecil-kecil saja Untuk adonan ini kalian bisa Menambahkan cabai ya Biar pedas di dalamnya Karena ini untuk anak saya jadi Tidak saya tambahkan cabai Hanya saja saya taburi dengan Bubuk rumput laut Karena dia suka rumput laut Kalian bisa menambahkan bubuk cabai Ataupun yang lainnya sesuai dengan selera Oke ini sudah siap Silahkan ya langsung dihidangkan Boleh dinikmati bersama nasi hangat Cukup enak Ya cukup sekian Thanks for watching Saya tunggu subscribe-nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!